25% pasar dikuasai kopi jenis Arabica, sisanya 20% kopi jenis Robusta, dan 5% lainnya kopi jenis Liberica dan Excelsa. Aceh merupakan salah satu penghasil kopi Arabica. Kopi jenis ini memiliki karakter rasa lebih asam dibanding kopi Robusta, yang memiliki rasa lebih pahit. Sejak tahun 2011, harga kopi Robusta di pasar Indonesia melonjak tajam, menjadi 259 dolar Amerika per tonnya. Padahal harga sebelumnya hanya berkisar 165 dolar Amerika. Lonjakan harga ini membuat banyak petani kopi di Indonesia beralih membudidayakan kopi Robusta dari kopi Arabica. Saat ini, sekitar 80% dari total 300 ribu ton ekspor kopi Indonesia merupakan kopi jenis Robusta. Saya pun memutuskan menuju kecamatan Lamno, Kabupaten Aceh Jaya. Kecamatan ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil kopi terbaik di Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam. Katanya nih Pak, kopi di sini itu yang terbaik ya Pak? Betul lah itu Pak? Benar-benar. Itu bedanya apa sih Pak dengan kopi-kopi mungkin yang di Aceh lainnya? Kalau kopi di Sabit ini, kadar airnya jauh, kurang dari kepada kopi di pihak lain. 80% dari 150 kepala keluarga di desa Sabit menggantungkan hidup dari tanaman kopi. Sebagian besar di antara mereka mengelola kebun kopi hasil warisan nenek moyang. Tapi dulu pada zaman dahulu mungkin masyarakat di sini sendiri bisa menjual sampai terapet banyak kopi Pak itu. Dalam setahunnya mungkin kiri-kiri. Kalau yang orang tua saya sendiri sampai satu tahun setengah setahun. Satu tahun? Iya. Itu hanya satu orang? Satu orang. Wow, belum satu? Belum satu kampung. Satu kampung ya Pak ya? Tapi kalau sekarang Pak mengalami penurunan atau justru tambahan? Ya, pasti jauh lah menurunnya. Karena apa itu? Itulah karena faktor hama tadi ya? Hama tadi. Oh, begitu. Faktor lain nggak ada itu Pak? Tidak ada. Cuma saya sudah memohon kepada pemerintah semenjak saya menjadi kepala desa. Tapi sekarang, tapi tidak ada di sini gapi. Warga desa Sabat kini hanya bisa pasrah dengan hasil panen kopi yang terus menurun. Tanaman kopi robusta memang rentan terhadap hama. Aksi gajah liar yang merusak tanaman kopi juga menjadi musuh para petani kopi di desa Sabat. Kurang tanggapnya pemerintah setempat tentu saja berpengaruh terhadap kesejahteraan para petani rakyat. Penghasilan kopi kecamatan Lamno semakin menurun. Ini harus yang sudah warnanya seperti apa, Bu? Yang dipetik? Hijau gini? Ini di sana, ini dah dua, yang kuning ini dah dua. Kalau yang hijau ini nggak bisa, ini masih muda. Masih muda. Oh, berarti yang hijaunya seperti ini sudah bisa. Kalau yang sudah coklat? Jatuh. Coklat gitu? Itu sudah busuk? Bukan busuk, itu hitam. Sudah hitam? Itu nggak apa-apa tapi dipetik? Nggak apa-apa. Kalau yang merah gini, bisa juga. Aisyah dan kawan-kawannya merupakan buruh lepas tomatik kopi. Mereka bisa menghabiskan waktu dari pagi hingga sore di kebun kopi milik majikannya. Selain cari yang ada di pohon, tinggal petik, ini yang jatuh-jatuh, yang kita nggak sempat panen itu. Yang dia jatuh sendiri, diambilin karena memang masih bagus ya buahnya, belum busuk. Selain khawatir dengan resiko terjatuh, semut juga menjadi musuh utama para pematik kopi. Musuhnya semut. Tiap hari kayak gini bu, musuhnya semut gini tiap hari? Iya. Banyak semutnya gini ya? Aduh. Selain semut apa lagi bu ini? Ada apa lagi? Jamu. Kalau nggak ada semut, jamu. Kalau nggak, pacet. Tidak apa lagi? Ada, bu. Tidak apa? Tidak ada. Saya cari pilih. Ada. Hari berangsur siang, tepat pukul 12. Pematik kopi menuju sungai untuk beristirahat makan siang. Tak hanya melepas dahaga, di tepi sungai ini mereka juga beribadah dan memanjatkan doa kepada sang pencipta. Usai beribadah dan membersihkan badan, mereka langsung mengeluarkan bekal makan siang yang sengaja dibawa dari rumah. Makan siang seadanya dan minum air sungai sudah menjadi keseharian saat berada di kebun kopi. Ibu, kerja setiap hari berarti ke kebun? Ada orang yang suruh. Setiap hari. Oh, berarti ibu nggak pasti di kebun tadi? Iya. Tergantung. Tergantung yang punya kebun. Kalau dia membutuhkan ini buat petik, ibu datang. Bayar 35 perharinya. Itu cukup buat sehari-hari gitu? Anak ibu dan anak ibu lima. Usai makan siang, Aisyah dan kawan-kawannya kembali ke kebun kopi untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Hingga sore menjelang, 50 kilogram biji kopi sudah siap mereka bawa ke desa untuk disetor kepada pemilik kebun. Kembali ke desa bukan pekerjaan mudah. Selain harus berjalan kaki, Aisyah juga harus mengangkat biji kopi seberat lebih dari setengah kuintal di atas kepalanya. Berat, ibu. Gak apa-apa ya? 50 kilo ada nggak ini? Ada. Ada. Jadi ini kita harus jalan sampai ke desa itu, ya mungkin kalau jalan kaki sekitar hampir satu jam lah. Dengan mahu berat beban seperti ini. Terima kasih.